Intro Panas-panas gini Enaknya minum es buah yang seger Dan bikinnya gak pake ribet Hai happy guys Akhir-akhir ini panas banget ya Enaknya minum es buah yang seger Tapi bikinnya gak pake ribet Kali ini kita akan bikin es ribu satu buah Bahan intinya cuma dua macem Jeruk dan sprite Isi buahnya bebas sesukanya Boleh sebanyak-banyaknya Tanpa dikasih buah lagi juga udah enak Tinggal dikasih es terus diminum Semua pasti suka Hmm seger banget guys Jadi bikin fresh lagi deh Cocok buat ide usaha jualan minuman Yuk kita mulai Bahan minuman Jeruk 5 buah Setraik 500 ml Tambahan buah Boleh buah apa saja sesukanya Dan sebanyak-banyaknya Sesuai namanya Seribu satu buah Maka kita siapin buah-buahan yang banyak Anggur Strawberry Pepaya Nanas Belimbing Kiwi Apel Mangga Nangka Dan kelapa Cara membuatnya Jeruk Jeruk diperas Campurkan sprite ke dalam air jeruk Aduk sampai merata Kalau ada yang lebih suka manis Bisa ditambahkan gula Tambahkan es batu secukupnya Kalau mau ditambah buah Karena kita mau tambahin buah Maka kita siapin dulu buah-buahannya Semua buah dipotong kotak-kotak kecil atau dadu Terima kasih telah menonton! Campurkan buah secukupnya sesuai selera S111 sudah selesai Siap untuk bisa jika Hmm enak banget guys Rasanya seger Buahnya nikmat Cepat menghilangkan dahaga Minuman sehat multivitamin dari berbagai buah-buahan Selamat mencoba! Bila sudah mencoba kasih komen ya Untuk resep lengkapnya bisa dilihat di deskripsi Bagikan video resep ini ke teman-teman yang hobi memasak Bagikan video resep ini ke teman-teman yang sedang mencari ide untuk jualan makanan Nantikan video-video happy day selanjutnya Terima kasih Resep rumah Resep rumah es krim pelapa Ide usaha makanan Hai happy guys Bikin es krim pelapa sendiri yang enak dan lembut Wow Bahannya sederhana Cara membuatnya cepat dan mudah Hmm Es krimnya lembut Rasanya enak dan gurih santan pelapa Semua pasti suka Hmm Enak banget guys Kenyajiannya keren Cocok dinikmati di saat santai Bagus buat ide jualan Semua orang suka es krim Yuk kita mulai Bahan-bahan untuk es krim Whipped cream 100 ml Gula bubuk 30 gram Susu bubuk 100 gram Susu kental manis 30 ml Santan kelapa kental 100 ml Kelapa muda Cara membuatnya Santan kelapa dimasak sampai mendidih Sambil terus diaduk Susu bubuk Susu kental manis dan gula bubuk Diaduk jadi satu sampai merata Masukkan santan ke dalam campuran susu bubuk Dan aduk sampai merata Masukkan santan ke dalam campuran susu bubuk Masukkan markah Masukkan dodor Whipped cream Terima kasih Masukkan ke dalam campuran susu bubuk dan santan Lalu dimiak sampai merata Masukkan daging kelapa secukupnya, aduk sampai merata Bahan campuran es krim sudah selesai Masukkan ke dalam kontak kontainer, lalu simpan di freezer sampai membeku atau minimum 5 jam Siap untuk disantap Karena tunggu proses bekunya lama, maka kita sudah bikin dulu sebelumnya satu resep Cara penyajian Kelapa muda dibelah dua untuk menaruh es krim Air kelapanya dibuang Taruh 3 skup es krim kelapa ke dalam batok kelapa Taruh daging kelapa di atasnya Kita kasih tambahan topping susu coklat supaya lebih menarik Selamat menikmati es krim kelapa bersama keluarga Serasa menikmati kelapa muda di tepi pantai Hmm yummy Bikin orang ketagihan Buat jualan pasti laku Selamat menikmati Bila sudah menikmati Bila sudah mencoba kasih komen ya Untuk resep lengkapnya bisa dilihat di deskripsi Bagikan video resep ini ke teman-teman yang hobi minum es krim Bagikan video resep ini ke teman-teman yang sedang mencari ide untuk jualan makanan Nantikan video-video happy day selanjutnya Terima kasih Hai happy guys Hari ini kita akan membuat kolak pisang, singkong, dan ubi ofisial Yuk nyari duit tambahan di bulan Ramadan dengan jualan takjil Bisa jualan di depan rumah atau secara online melalui grup WA Di bulan Ramadan banyak sekali yang jualan takjil atau kolak Tapi seringkali rasanya kurang enak Kalau rasanya enak pasti laku dan banyak yang suka Hmm enak banget Hmm bener-bener spesial rasanya Yuk kita mulai Bahan-bahannya Pisang uli Pisang uli adalah pisang yang paling cocok karena biasanya untuk pisang rebus Singkong Ubi Ubi yang dipakai ubi merah sehingga tampilannya lebih menarik dan berwarna Gula merah 250 gram Gula pasir 100 gram Garam 1 sendok makan Santan kelapa kental 1 butir Satu kelapa parut dengan 1 liter air lalu diperas Cara membuatnya Ubi dikupas kulitnya Ubi dikupas kulitnya Dicuci dan dipotong kecil-kecil Singkong dikupas kulitnya Dicuci dan dipotong kecil-kecil Dicuci dan dipotong kecil-kecil Ubi dikupas kulitnya Dicuci dan dipotong kecil-kecil Dicuci dan dipotong kecil-kecil Dicuci dan dipotong kecil-kecil Singkong dan ubi dikukus Setelah matang, ubi diangkat Singkongnya tetap dikukus karena singkong lebih lama matangnya Pisang dikukus sama kulitnya Setelah matang, singkongnya diangkat Pisangnya dipotong kecil-kecil Air 300 ml Gula merah diiris tipis-tipis Gula merah dan gula pasir dilarutkan dengan air 300 ml Santan dimasak sampai mendidih Setelah mendidih, masukkan garam Santan harus terus diaduk supaya tidak pecah Campurkan santan dan gula yang sudah dicairkan, aduk sampai merata Gulanya harus disaring ya Untuk penambah rasa dan wadinya bisa ditambahkan esen vanili, atau daun pandan, atau sari buah seperti nangka, cempedang, atau durian Tentu yang paling enak dan harum yaitu pakai durian Kebetulan sekarang saya lagi ada cempedak nih, jadi saya pakai cempedak Kuahnya dicincang halus atau di blender, lalu dimasukkan ke gula santannya, aduk sampai merata Gula santannya dipanaskan, lalu masukkan pisang, singkong, dan kupinya Panaskan dengan api kecil Sambil diaduk perlahan-lahan sampai mendidih lagi sehingga gula santannya meresap ke pisang, singkong, dan kupinya Kolam pisang, singkong, dan ubi spesial sudah selesai Rahasianya ada di gula santan yang kental Dan juga aroma buah yang ditambahkan Hmm, wanginya Siap dihidangkan untuk takjil, berbuka puasa, atau teman kopi Untuk jualan bisa dimasukkan ke mangkuk atau gelas klasik bersusuk Kalau mau lebih keren dan sekaligus promosi, bisa dibuatkan stiker, merek, dan nama kopi Yang ditempelkan pada mangkuk Harga jualannya tergantung lokasi di mana kita berjualan Bila lokasinya elit, harga jualnya bisa lebih Hmm, yummy Hmm, enak banget Selamat mencoba Bila sudah mencoba, silakan kasih komen ya Untuk resep lengkapnya bisa dilihat di deskripsi Resep ini anti gagal Sudah diuji coba di dapur happy day Bisa dinikmati hangat-hangat ataupun dingin Jangan lupa like and share ya Kalau yang belum subscribe, tolong di subscribe ya Terima kasih Hai happy guys Biasanya kolak itu isinya pisang, singkong, atau ubi Kali ini kita akan mengkombinasikan kolak dengan isian kekinian yaitu boba brown soup Enak, kenyal, dan nikmat Hmm, yummy Hmm, nikmat Bisa untuk sebagai takjil berbuka puasa Bisa untuk jualan takjil di rumah atau secara online melalui WA Yuk kita mulai Bahan untuk boba pol atau mutiara boba Tepung taktiopas 100 gram Gula merah 60 gram Air 100 ml Catatan, tepung tapioca-nya tidak bisa diganti dengan tepung lain karena hasilnya akan beda Bahan untuk kolak Santan kental 1 butir 1 kelapa parut diperas dengan 1 liter air Gula merah 250 gram Gula pasir 100 gram Garam 1 sendok makan Air 300 ml Daun pandan 2 alai Untuk penyajian Susu full cream untuk sebagai tambahan Gula rem bubuk untuk taburan atau variasi sekaligus pengharum Resep ini untuk 5 gelas Kalau mau lebih bisa digandakan sesuai ukuran Cara membuat boba pel atau mutiara boba Air dipanaskan Gula merah diiris tipis-tipis Masukkan gula merah Aduk dan larutkan sampai mendidih Masukkan tepung tapioca-nya sedikit demi sedikit diaduk sampai merata dan kalis Taburi meja kerja dengan sedikit tepung tapioca agar tidak menempel waktu menguleni Purni adonan sampai kalis dan tidak menempel di tangan Adonan digulung agak besar Potong-potong kurang lebih 2 cm Setiap bagian digulung lagi sampai kecil kurang lebih 1 cm Potong peci-kecil kurang lebih 1 cm Bulatkan masing-masing adonan satu ke satu menjadi boba pel Setelah selesai, taburkan tepung tapioca agar boba pelnya tidak menempel Panaskan air sampai mendidih Rebus boba pelnya sampai mengambang selama 15 menit Sambil diaduk perlahan agar tidak menempel satu dengan yang lain Diamkan selama 15 menit sambil ditutup Angkat dan disaring Boba pelnya akan tampak dilapisi lapisan bening Lanjutkan membuat larutan gula aren boba pel Gula merah 50 gram Gula diiris tipis-tipis Air 50 ml Panaskan air Masukkan gula dan aduk sampai larut Masukkan boba pelnya sambil terus diaduk perlahan-lahan sampai mengental Angkat dan boba pelnya sudah siap Cara membuat kolak Santan dimasak sampai mendidih sambil terus diaduk supaya tidak pecah Masukkan garamnya dan aduk sampai merata Gula merah diiris tipis-tipis Masak air dan larutkan gula merah dan gula pasirnya Campurkan santan dan gulanya Aduk sampai merata Gulanya harus disaring ya Masukkan daun pandannya Kolaknya sudah selesai Cara menyajikannya Ada dua pilihan penyajian Pertama dengan menambahkan susu full cream Kedua langsung disajikan tanpa memasai susu full cream Masukkan 3 sendok boba pel ke gelas Tuangkan kolaknya Kolaknya diaduk dulu ya Supaya gula dan santannya menyatu Taburkan gula aren bubuk diatasnya sebagai variasi dan sekaligus pengarum Hmm yummy Masukkan 3 sendok boba pel ke gelas Enak, kenyal dan nikmat Bisa untuk sebagai takjil berbuka puasa Tuang susu full cream sebanyak 40 ml Dengan susu full cream rasanya lebih beda Tapi tingkat kemanisannya sedikit berkurang Tuangkan kolaknya Kolak boba sudah selesai dan siap untuk dihidangkan Hmm nikmat Bisa untuk jualan takjil di rumah atau secara online melalui WA Untuk jualan Gunakan luas plastik bertutup Masukkan 3 sendok boba pel ke gelas Tuang susu full cream sebanyak 40 ml Tuangkan kolaknya Selamat mencoba Bila sudah mencoba kasih komen ya Bagikan video ini kepada teman-temanmu yang suka memasak dan ingin berjualan Terima kasih Hai guys Kali ini kita akan membuat kopi dargona Atau dargona kopi Yang sekarang lagi viral dan tren Resetnya sederhana dan mudah Usahanya cuma 4 macam Tetap disajikan buat kopi bersama keluarga di rumah Kopi dargona Buat buka warung kopi Buat buka warung kopi Buat buka warung kopi Bahan toping kopi krimnya Kopi instan Gula pasir Air putih Perbandingannya Satu Banding satu Banding satu Takarannya bisa pakai sendok makan Atau bisa pakai takaran lain Gula pasirnya bisa digantikan dengan gula aren Agar rasanya lebih khas dan beda Yuk kita mulai buat topinya Buat takaran Kopi instan Dua takar gula pasir Dua takar air putih Kita akan mengocoknya memakai pruter Kurang lebih 4 sampai 5 menit Tunggu warnanya sampai memlecat yang sentar Nih guys Setelah 3 menit sudah mengental dan warnanya sudah memucat Kita tunggu sebentar lagi ya Nih guys setelah 5 menit Nih guys sudah ngembang cukup Nih guys sudah kental Hai guys kita akan praktek pakai mixer Dua takar kopi instan Dua takar gula pasir Dua takar air putih Dua takar air putih Dua takar air putih Kalau pakai mixture Dukung selama 3 menit Kocok sampai kental dan warnanya mengucat Lihat guys, sudah kental dan warnanya sudah mengucat Lihat nih guys Di kocoknya pakai piring cekung dan jaringan kecil Kita akan buat separoh resep Satu taktar, kopi instan Satu taktar, gula pasir Satu taktar, air yang putih Kocok sampai lebih kurang 5 menit Kocok sampai kental dan warnanya mengucat Teknik ini sedikit lebih capek guys Yang paling gampang sih pakai mixer Warnanya sudah mulai berubah guys Ini baru 3 menit Sekarang sudah 4 menit Ini sudah 5 menit guys Sebagai mixer hasilnya lebih kental Kira-kira bagaimana guys hasilnya Penyajiannya Pakai susu full cream Atau bisa pakai susu sapi murni Dengan topping kopi cream Kalau mau dingin pakai es Ministriiyor Kem minorities Potiwwant Kairi ng bongu Kairi ni Kairi ni Masak topinya untuk dua belas kopi Ini guys kopi Dalgona Kopi Dalgona kebalikan dari kopi Capucino Kopi Capucino kopinya di bawah, krim tusunya di atas Kopi Dalgona tusunya di bawah, kopi krimnya di atas Untuk dijual kita bisa pakai gelas dan cadian berbeda Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!